Oke guys, balik lagi di channel Satiman Muto Vlog, terima kasih telah menonton! Nah, kali ini saya bakal pasang holder HP di motor Supra GTR saya, karena saya bakal melakukan touring ke Subawa, jadi selama ini saya touring itu mengandalkan maps dari bonjenger saya dan itu sangat susah ya, apalagi belum pakai intercom, jadi kurang efisien buat kita, jadi sering terblasok dan lain-lain akhirnya saya hari ini pasang holder HP GUB P10 ya oke nanti kita review bagaimana isi dari holder HP GUB P10 nya, nah untuk sementara saya bakal pasang di sepion bagian kiri saya, yaitu di motor Supra GTR saya, oke jangan lama-lama langsung aja like dan subscribe dulu channel Satiman Muto Vlog buat lihat video-video selanjutnya, oke langsung aja kita review dulu sebelum dan pemasangan yaitu holder HP GUB P10 nya Oke guys, nah ini seperti ini ya holder GUB P10 nya, untuk setiap pembelian kita harus beli juga bracket nya, nah untuk pembelian bracket itu kemarin saya lihat-lihat itu ada bracket GUB, ada juga bracket Motowolf, nah itu tergantung budget kalian untuk bracket Motowolf itu sendiri yaitu Rp50.000 ya, untuk bracket GUB saya kurang tahu kemarin harganya berapa Oke, nah untuk kelengkapan dari holder HP GUB ini sendiri seperti ini, ya ini karena packing nya udah buruk kita buka, kita buka, nah disini terdapat satu dua, ini ada karet kupu-kupunya, terus ini ada untuk holder HP nya juga, terus disini terdapat apa ini, kartu garansi ya, terus sama cara pemasangan dari holder GUB sendiri, seperti ini, ini nggak usah dibaca, sebenarnya bisa masang lah ya, nah untuk bracket nya seperti ini ya, untuk bracket dari GUB sendiri, ini kuat, sudah teruji, jadi plat nya ini tebal, jadi kalau buat anti-getar atau enggak, itu enggak ya, tetap karena kita pemasangan di setang, itu pasti tetap getar sedikit, nah Oke, untuk terdapat kunci L, ring dan baut-baut yang disediakan juga, nah untuk kelengkapannya seperti ini, kalau karena ini GUB P10 ya, jadi nggak bisa dirotasi, hanya seperti ini, sedangkan yang GUB P30 itu bisa dirotasi potret ataupun landscape, nah itu sesuai kalian sendiri ya, oke Oke, nah langsung saja kita pasang atau kita raket dulu sebelum pasang ke motor, motornya ya, nah untuk dari kegunaan dari karet ini, itu kalian gunakan sesuai kebutuhan, kenapa kebutuhan? Karena biasanya ada yang pasang untuk motor bebek, biasanya pakai bracketnya, sedangkan untuk motor lagi, itu biasanya langsung setang motornya ya, jadi kalau untuk setang motor, mungkin diameter setangnya itu besar, jadi kalian pakai karet ini, nah ini untuk diameter karet yang besar, sedangkan untuk karet yang satunya, ini adalah untuk diameter si bracket GUB, seperti ini, contoh pemasangannya Nah ini seperti ini, tinggal di bautian saja, jadi untuk karet ini kita dapat dua, yaitu dipakai sesuai kebutuhan saja, bisa dipakai di setang, mungkin karena setangnya diameter besar, bisa pakai ini, mungkin diameternya kecil, bisa pakai yang ini, oke Seperti itu tadi, untuk langsung saja kita raket ya, untuk perakitannya seperti ini, tinggal masukkan kunci L-nya saja Tinggal masukkan kunci L, baut L, maksud saya Sebelum pemasangan ya, ini untuk holder GUB sendiri ini sudah teruji ya, banyak juga holder-holder lain, itu ada merk KTC, dan lain-lain, nah untuk kelebihan dari bracket GUB sendiri, di bagian sini itu ada lengkungan yang supaya Supaya ini, HP kita terasa seperti dipeluk, jadi tidak bakal lompat, nah sedangkan di bagian bawah ini ada lekuan juga, jadi untuk menahan si HP, sedangkan di bagian atas itu HP bisa tertahan, nah seperti ini, jadi seperti kita HP kita dipeluk dari ininya, jadi lebih Jadi lebih kuat lah ya, nah untuk selanjutnya itu kita pasang karet kuku-kuku dari GUB-nya, supaya untuk merekatkan HP ya, jadi ini nanti fungsinya untuk, nah nanti kita coba ya, oke Setelah itu langsung saja kita pasang ke motornya, oke langsung saja kita pasang ke motornya, oke sekali ini langsung saja pasang bracketnya ya, bracket dari bracket GUB Oke seperti ini, untuk pemasangan yang lebih enak, nah itu di bagian sepion bagian kiri, karena kalau di sepion bagian kanan nanti bakal mentok di bagian bodi, karena dudukan sepion kanan itu terlalu rendah ya, dari bodi plastiknya Kalau kalian bisa mau pakai di kanan, bisa, itu pakai peninggi sepion juga, oke langsung saja kita pasang Untuk pemasangnya mudah ya, tinggal, nah ini lepas seperti ini, terus tambah sepion, bentar Oke, kita pasangkan Tinggal kita setting ya, nah ini untuk pemasangannya Nanti kita sesuaikan lagi, oke kita kencangkan dulu ya, biar saat mencengin dari bracketnya nanti enggak muter Oke, seperti ini, ini udah kencang, oke kita pilih karet yang ini ya, karena karet ini yang sesuai dengan bracket dari GUB sendiri Kita pasangkan, nah itu pemasangan karetnya seperti ini Oke Kita pasangkan, karena ini mentok di bagian Nah, untuk pemasangannya seperti ini ya, tinggal kita bautkan saja di bagian atas ini, di bagian sini ada bautnya, kita bautkan saja Oke, sudah terpasang dengan aman ya, untuk bracket holder Holder, holder dan bracket GUB P10-nya, oke langsung saja kita coba untuk pemasangan HP-nya ya Oke, sekali ini kita coba bakal pasang HP-nya ya, untuk di bracket GUB P10-nya, untuk pemasangannya ini saya pakai iPhone 11 Pro Nah, ini masuk ya, untuk berapa inch-nya nanti kita bisa lihat di Google Nah, ini untuk iPhone 11 Pro itu masih masuk, nah ini untuk mengencangkannya ya, kita kencangkan Nah, untuk fungsi dari karetannya ini, kita balik dulu, untuk fungsi dari karetnya seperti ini, nah ini bisa untuk merekatkan kembali biar HP-nya, untuk meminimalisir HP jatuh ya Nah, seperti ini tinggal satu, nah jadi HP terlindungi, jadi insya Allah aman, dan ini tetap masih geter ya, tapi geternya nggak sangat geter banget tapi geternya geter standar, jadi seperti ini, oke langsung kita coba buka Google Maps kita buka Google Maps, karena kebutuhan kita di sini itu kita buat nge-maps ya, jadi kita coba ke Pantai Parang Tritis ke rute, kita mulai, nah untuk penampilannya seperti ini, sayangnya dari bracket GUB P10 ini sendiri, itu tidak bisa rotate, atau buat landscape ya, karena P10 ini sendiri tidak ada rotasinya, nah sedangkan untuk P30 itu bisa di-rotate, jadi bisa landscape Nah, untuk melandscape dari P10 ini sendiri, tinggal kendorkan, puter, tapi kurang worth it menurut saya, menurut saya gini aja udah sip ya untuk penampilannya, oke kita lihat penampilannya nah, jadi seperti ini penampilan untuk saat kita nanti reading itu bracket plus HP-nya seperti ini, untuk getarannya minim, seperti ini kita coba ya, ini, nah itu geternya cuma seperti itu, ini padahal buat tapok-tapok ngetesnya sekalian, nah, aman, oke seperti itu ini nanti kita coba untuk muter-muter bagaimana penampilan dari bracket GUB yang dikasihkan handphone untuk nge-maps ya jadi, biar kalian tahu POV-nya, oh, buat touring itu seperti ini, oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi seperti itu tadi review pemasangan holder HP GUB P10-nya setelah saya cek untuk pemasangannya, terus tadi sudah dicoba riding itu aman ya, geternya cuma sedikit banget terus untuk kualitas dari holder HP GUB-nya sendiri kuat karena bahannya ini sendiri bisa dilihat ya nah, untuk kelebihan dari GUB, di bagian sini itu ada melengkung yang seperti merangkul si HP ya ya, jadi HP nggak bakal lompat atau keluar dari holder saat kita melewati jegelongan atau polisi tidur dengan kencang ya, oke di bagian sini juga menggunakan bracket dari GUB itu sendiri, oke jadi gimana guys, buat kalian yang suka touring pastinya bakal pasang ini sih, oke banget sih nah, untuk selanjutnya nanti saya bakal pasang itu charger Daytona dengan harga Rp 190.000an nanti menyusul karena buat prepare touringnya jadi pastinya lebih aman dan touring lebih yoi banget, oke nah ini dia bracket holder GUB P10-nya untuk P30 itu sendiri bisa rotate ya nah ini bisa rotate, tapi kita harus mengendorkan baut di bagian sini, oke jadi gimana guys, buat kalian yang mau touring pastinya langsung aja pasang holder HP GUB P10 atau merek-merek lain juga karena ini recommend banget buat kalian yang suka luar kota, touring, dan lain-lain pokoknya, oke nanti buat kalian yang mau touring pokoknya jangan lupa tag saya di Instagram buat saya repost mungkin pas touring ke Bromo, ke Karimun Jawa, ke Bali, ya langsung tag aja ke terus at SatanBN nanti saya repost wah mungkin biar apa ya temen-temen terinspirasi wah touring, pengen touring akhirnya apa pengen juga touring ya, oke jadi seperti itu tadi review dari holder HP GUB P10-nya jadi jangan lupa like and subscribe dulu di channel saya TimanMotovlog untuk video-video selanjutnya ya oke, nanti mungkin past touring, review, atau apa ya ya ini, bongkarin si motor ini lagi, oke jadi segitu dulu review dari saya oke, saya TimanMotovlog, undur-undur, dan di belakang sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax